Sistem Reproduksi Pada Wanita Sekian yaitu genetalia Genetalia dibagi menjadi dua Yaitu genetalia eksternal dan juga genetalia internal Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai genetalia eksternal Apa sih genetalia eksternal itu? Genetalia eksternal merupakan organ atau alat kelamin yang tampak dari luar Dapat dilihat bila wanita dalam posisi litotomi Seperti pada gambar berikut ini Apa saja sih bagian dari genetalia eksternal itu? Pertama ada mons pubis Selanjutnya ada klitoris Di bawah klitoris ada uretra Di bawah uretra ada vagina Dan juga anus Nah disini ada labia mayor Ada labia minor Selanjutnya genetalia eksternal memiliki dua kelenjar Pertama ada kelenjar bratolin Dan kelenjar skin Nah kelenjar bratolin berada di sisi-sisi pagina Kelenjar bratolin berfungsi untuk melumasi pagina Selanjutnya kelenjar skin Kelenjar skin berada di sisi-sisi uretra Berfungsi untuk menghasilkan selaput lendir Selanjutnya saya akan membahas mengenai genetalia internal Genetalia internal merupakan organ reproduksi yang tidak nampak atau berada di dalam Seperti pada gambar ini Nah genetalia internal memiliki bagian pertama ada Uterus atau rahim berfungsi sebagai tempat untuk menempelnya sel telur yang sudah dibuahi hingga menjadi janin Lalu uterus juga memiliki lapisan dalam bernama endometrium Dan lapisan luar bernama meometrium Di bagian atas bernama fundus Lalu disini juga ada ovarium Ovarium berfungsi sebagai tempat untuk pembentukan sel telur Dan hormon seksual pada wanita Seperti hormon estrogen dan progesteron Lalu disini ada fimbrae Fimbrae berfungsi untuk menangkap sel telur yang sudah matang Lalu disini ada tuba falofi Tuba falofi berfungsi sebagai jalur sel telur menuju uterus saat terjadi ovulasi Disini juga ada namanya ampule tuba Ampule tuba berfungsi sebagai tempat untuk pertemunya sel telur dan juga sel sperma Lalu disini ada cervix Cervix berfungsi sebagai tempat terbentuknya selaput lendir Lalu disini ada vagina Atau saluran vagina Kali ini saya akan menjelaskan mengenai tulang panggul Atau os pelvix Nah os pelvix ini memiliki bagian pertama ada pelvix mayor dan juga pelvix minor Pelvix mayor berada di atas linea terminalis berfungsi untuk menyokong organ abdomen Lalu pelvix minor berada di bawah linea terminalis berfungsi untuk menyokong organ reproduksi Tulang panggul atau os pelvix memiliki empat bagian Pertama ada dua tulang kokseh kiri dan kanan Lalu ada tulang sakrum dan juga ada tulang koksigis Os kokseh dibagi menjadi tiga bagian Pertama ada ilium Ada ilium Ada istium Dan pubis Jadi os ilium dibagi menjadi beberapa bagian Pertama disini bagian yang paling tebal bernama krista iliaka Lalu bagian yang menonjol ini bernama spina iliaka anterior superior Lalu di bawahnya lagi spina iliaka anterior inferior Lalu di bagian belakang bernama spina iliaka posterior superior Di bawahnya lagi bernama spina iliaka posterior inferior Lalu di bagian sini bernama linea terminalis Ilium juga memiliki beberapa bagian Pertama ada tuber istiadica Selanjutnya ada spina istiadica Lalu ada istiadica insisura mayor Ada spina insisura minor Lalu ada foramen obturatum Lalu ada acetabulum Selanjutnya os pubis juga memiliki beberapa bagian Yaitu simpisis pubis Lalu ada tepi atas Dan tepi bawah Disini ada ramus superior pubis Ramus inferior pubis Dan juga ada arkus pubis Selanjutnya ada sacrum Sacrum terdiri dari tiga bagian Pertama ada promontorium Selanjutnya ada poramen Lubang-lubang ini bernama poramen sacroiliaka Selanjutnya os coxigis Os coxigis terdiri dari tiga sampai empat ruas tulang Os pelvis juga memiliki beberapa artikulasio Pertama ada artikulasio sacroiliaka Lalu disini ada artikulasio sacrocoxigus Lalu disini ada artikulasio simpisis pubis Selanjutnya os pelvis juga memiliki beberapa ligamen Seperti pada gambar ini Pada bagian ini Bernama ligamen iliolumbale Lalu di bawahnya Bagian yang ada disamping Bernama ligamen imuinal Dan yang berada disini Bernama ligamen ireofemurale Selanjutnya saya akan membahas Mengenai otot atau muskulus Seperti pada gambar ini Otot-otot yang mengitari bagian anus Bernama muskulus pincer aniexternus Lalu di bagian ini Bernama muskulus levator anie Lalu di bagian ini Bernama muskulus istiokoksigis Kita lanjut ke gambar berikutnya Pada bagian ini Otot-otot yang mengitari labia minor Bernama muskulus bulbospongiosus Lalu pada bagian ini Bernama muskulus istiokafernosus Selanjutnya bagian yang berbentuk segitiga ini Bernama muskulus transversus perineoprondusus Lalu pada bagian ini yang lurus Bernama muskulus perinei superficialis Selanjutnya saya akan membahas Mengenai bentuk pelvis Nah seperti pada gambar ini Bentuk pelvis dibagi menjadi empat bagian Pertama ada bentuk ginekoid Selanjutnya ada bentuk android Lalu ada bentuk antropoid Dan juga ada bentuk platypeloid Pertama ada ginekoid Berbentuk cenderung bulat seperti lingkaran Lalu di bagian spina isciadikanya Tumpul dan tidak menonjol Hampir 41% wanita memiliki panggul seperti ini Selanjutnya ada android Bentuk ini menyerupai segitiga atau hati Umumnya bentuk panggul seperti ini Ditemukan pada panggul pria Selanjutnya ada antropoid Panggul ini memiliki bentuk yang memanjang Dan lebih luas daripada panggul android Selanjutnya bentuk platypeloid Bentuk ini memiliki rongga panggul berbentuk oval Tetapi pipih atau melebar ke samping Sekitar 5% wanita memiliki panggul seperti ini Selanjutnya saya akan melakukan pengukuran panggul luar Nah disini sudah ada jangka panggul dan juga matline Jadi pertama-tama distansia spinarum Distansia spinarum itu jarak antara spina iliaka Anterior, superior, kiri dan kanan Normalnya 23-26 cm Selanjutnya distansia kristarum Distansia kristarum itu jarak terjauh dari kristal iliaka Kiri dan kanan Normalnya yaitu 26-29 cm Selanjutnya ada konjugata eksterna Konjugata eksterna itu jarak dari atas simpisis pubis Hingga lumbal kelima Normalnya 18-20 cm Selanjutnya ada pengukuran lingkar panggul Disini kita menggunakan matline Pertama mulainya dari depan simpisis pubis Lalu ke kristal iliaka Lalu ke lumbal kelima Kembali lagi ke kristal iliaka Kristal iliaka Lalu kembali lagi ke depan simpisis pubis Nah normalnya yaitu 80-90 cm Inilah pengukuran panggul luar Terima kasih telah menonton!